selamat menikmati bahasa orang sini korban kenapa kurban disebutkan udhiyah sebab penyembeliannya pada waktu dua sehingga untuk istilah agama udhiyah itu apa adalah hewan yang disembelih pada waktu tanggal 10 Dhul Hijjah sampai akhir hari Tashrik takaruban ilallah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah maka itu disebut dengan kurban kurban darinya mana? banyak di Quran yang pertama fasalli li rabbika wanhar sholatlah kepada Tuhan sholat itu adalah wanhar habis itu sebelih kurban hadisnya banyak doha Rasulullah SAW kapsain amlahain akronain Nabi SAW berkurban dua ekor kambing besar putih bertanduk dua-duanya itu Nabi SAW berkurban dalam desain Nabi mengatakan tidak ada amal yang lebih disenangi oleh Allah tidak ada perbuatan yang paling disenangi oleh Allah dilakukan pada tanggal 10 Dhul Hijjah sampai akhir hari Tashrik yang paling disenangi oleh Allah adalah irakatul dam menyebelih kurban dan sungguhnya kurban yang disebelih itu akan datang kepada Allah dengan tanduknya dengan bulunya dengan kulitnya semuanya dan darah yang disebelih itu akan menetes sebelum darah itu menyampai sampai kepada tanah orang yang berkurban diampuni dosanya oleh Allah yang tadi mengatakan orang yang berkurban itu digantikan dengan ampunan tangan dengan tangan kepala dengan kepala kaki dengan kaki dia digantikan ampunan dari apa? dari api neraka maka orang yang berkorban membebaskan dirinya dari api neraka siapa orang yang bertambah keukuran? Nabi Ibrahim khalilullah kekasihnya Allah abul ambia bapaknya para nabi dan rasul yang kedua setelah Nabi Adam Nabi Adam abul basar wa abul ambia wa rasul Nabi Ibrahim abul ambia wa rasul anak keturunan Nabi Ibrahim itu banyak Nabi dan rasul kenapa Nabi Ibrahim itu dipilih menjadi kekasih Allah karena tiga hal satu Nabi Ibrahim itu selalu mendahulukan perintah Allah tidak pernah mengundur diberintahkan oleh Allah supaya istrinya Hajar dan anaknya Ismail dibawa ke kota Mekah dibawa langsung oleh Nabi Ibrahim ditinggalkan di tempat yang tidak ada manusia sama sekali tidak hitung-hitungan lagi tidak nimbang-nimbang lagi dan itu lahir dari kokohnya keimanan kita kadang-kadang urusan berita Allah nomor sekian ayo bapak lagi menghitung duit adan pilih mana sholat terus akan menghitung duit tinggal akan bukan masih nyolong ditinggal nanti ada yang ambil adan berisi nah gampang lah sholat masih panjang ya boleh boleh tidak apa-apa yang penting sholat pada waktunya cuman Nabi Ibrahim itu selalu mendahulukan perintah Allah dari perintah ketika diperintahkan khitan itu Nabi Ibrahim langsung khitan Nabi Ibrahim itu menghitan umur 80 tahun bikodum pakai kampak dari wayat lain kodum itu nama kota dia mengatakan kodum itu ya kampak itu begitu habis dipotong itu datang malaikat Jibril ya Ibrahim kata kata malaikat Jibril Allah itu baru merintahkan sunat belum memerintahkan belum ngasih tahu alatnya kok kamu sudah motong duluan tidak ada mengundur perintah Allah hajar langsung keruk kampak ya ketika mimpi diperintahkan menyembeli anak ya berangkat dari batur mak Nabi Ibrahim langsung datang ke Mekah dituntun anaknya sampai rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam kata istrinya eh Abah embekan tekel pirang-pirang bulan kadang lama datang ke Mekah ya Meneh Ismail ada adusi dan tadi mau kemana jalan-jalan beri ngasak golok Nabi Ibrahim dibanding pakai baju Nabi Ibrahim masuk golok orang dulu keluar bawa golok ya biasa orang namanya zamannya begitu di hutan bawa pedang kemana-mana takut ada binatang buas di beberapa dera masih ada kemana-mana bawa golok saya pernah dundang ceramah itu begitu ceramah itu yang di masjid itu di jendelanya itu golok apapada ngajak yuk golok semua katakan sebuahnya orang sini mau golok itu ditinggalin kalau sholat sama tidur makanya mereka dari rumah bawa golok mau sholat taruh di jendela golok kabel risi ceramah ya Pak kagol golok Melayu ya istrinya gak curiga kenapa oh biasa pakaiin baju mau kemana jalan-jalan itu itu-tentu anaknya Masya Allah ketakatan seorang ayah dan seorang anak di tengah jalan sambil ngobrol sambil jalan Nabi Ibrahim nanya smile lebih baik ini arah filma nami an ni ad nah abah ini ngimpi saya ngimpi tadi malam saya menyembelih engkau beberapa malam saya mimpi menyembelih engkau bagaimana pendapatmu tentang mimpi saya ini mimpi sudah tiga kali berulang-ulang saya menyembelih engkau diperintahkan menyembelih engkau apa perintahkan apa lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah insyaallah minat sabirin insyaallah saya orang yang sahabat lakukan itu perintah Allah coba coba cilik 12 tahun coba anak kita teng ini so so more jadi anaknya abah lebih lebih abah kan wis war nguripe if alia abad Allah anak yang berbakti kepada orang tua sok tanya anak bapak gak usah urusan begitu nak cuma kalau bapak kita datang sana sini nak bapak lagi butuh uang semuanya mobil cukup kenapa ya mau kita mau kita wih ntar dulu ya pak gini-gini hitung-hitungannya aku udah jelas ayo nak mobilmu abah minta ayah minta buat ayah sajalah kamu gak usah naik mobil kalau kita yang beli mobil itu dikasih nah bakal itu mah kita mau nyangin Nabi Ismail gak usah harta yang diminta nyawa diminta mau disembeli silahkan rita ikhlas saya bapak kita datang nak bapak ini pengen berangkat haji mesti mobil mobilmu itu jual saja berdaftar haji bapak sama ibu pengen bapak ibu ini ke Mekah apa dia bilang weh harur mampu merwajib pak pernah kita minta ke bapak kita bapak kita bilang begitu minta sepeda ngutang bapak kita minta motor reddit tahunan beli motor buat anak orang tua yang benar orang tua yang benar orang tua yang edan orang tua yang edan yang merintahkan anaknya berbuat maksiat diperintahkan untuk mendalimi orang menipu orang orang tua yang melanggar aturan agama selama tidak bertanggungan dengan perintah agama anak tua itu ada seorang anak muda pada zaman nabi dia bekerja setiap hari hasil kerjanya diambil sama bapaknya gajian diambil gajian diambil anaknya sehingga gajian datang saat-saat anaknya ke Rasul Ya Rasulullah saya kesini mau melaporkan bapak saya Ya Rasulullah kenapa bapak kamu setiap hari saya kerja Ya Rasulullah saya yang capek banting tulang tapi gajian diambil oleh bapak saya saya laporkan bapak saya nabi panggil anaknya Bilal panggil bapaknya anaknya datang ke rumahnya bapaknya sudah tua Assalamualaikum ada apa Bilal dipanggil nabi kaget kenapa nabi panggil saya ada apa enggak ada apa anakmu melaporkan engkau kepada nabi nunduk itu si bapak nangis sepanjang jalan meneteskan air mata anak yang saya besarkan dengan susah Pak ayah hari ini melaporkan saya kepada nabi sepanjang jalan nangis depan nabi begitu nabi sampai Jibril sudah datang duluan kata Jibril Ya Rasulullah kalau bapaknya anak ini datang tanyakan sepanjang jalan dia ngomong apa ditanya sepanjang jalan sampai Pak tadi dari rumah ke sini sepanjang jalan ngomong apa di hati coba saya pengen tahu begitu diceritakan nabi panggil anaknya engkau dan semua hartamu itu punya bapak orang tua yang teguh terhadap perintah Allah tidak melenceng dari perintah Allah dan anak yang berbakti ikim uang tuhani dua rakah kepada Allah anaknya tiga rakah kalau kan dia kan dua rakah anaknya tiga rakah terima kasih Terima kasih.